Intro Welcome back gamers Back lagi bersama gue Trap Master disini Kembali lagi di game Trap Master Zombies 2 Reflorist Jadi guys sesuai janji gue Di episode sebelumnya guys ya Seperti yang kalian tau ya Gue udah pernah menamatkan game ini Sampai ke modern day Bahkan holiday mess up Tetapi untuk steam adjust ini Belum bisa ditamatkan guys Karena untuk update nya masih ongoing Masih progress Jadi belum bisa dimainkan guys Jadi sambil menunggu ini guys Gue bakal melawan Semua boss yang ada di game ini guys ya Dimulai dari ancient Egypt Sampai ke Holy Day mess up guys Gue gak tau ini bakal berapa lama ya Gue melawannya dan Kira-kira gue bakal kalah atau kagak Kita lihat saja guys Jadi kita langsung aja mulai dari ancient Egypt Jadi sekarang kita mulai dari ancient Egypt dulu guys Gue bakal melawan robot mesin ini Yaitu Sphinx Netter versi 2.0 guys Tapi gue lupa ya Tadaman apa yang dikasih ya Oke kali ini gue dikasih Si Dukun Lalu si DJ Lalu polong purba Oke sama polong es ya Oke polong esnya Pastinya gue pake buat Nge counter si Joby Yang bakal-bakal ini guys Lalu untuk polong kembar Aduh kayaknya pelanin dulu guys Kayaknya gak bisa cepet-cepet ya Oke lalu untuk DJ kayaknya gue Ya gue tau di bawah sama di atasnya guys Supaya dia bisa nyerang segala arah ya Lalu untuk polong purba Ini seperti biasa guys Gunanya itu buat ngestun sama knockback dong guys Yang gue harus perhatiin ya Gue gak boleh biarkan si Joby api itu guys Joby bakar-bakar itu ngebakar tanaman gue Karena dia paling bahaya Oke sekarang kita taruh DJ dulu di tengah Lalu oh iya kuburannya gue sancurnya Lupa guys lupa Gue udah lupa ya Gue udah lama gak main ini Gue kasih polong purba Eh itu gak polong purba Itu batu purba gue udah lama Lalu ya Polong kembar maybe DJ tau depan kali ya Gue langsung bunuh ini ya guys Jombosnya masuk ya Lalu untuk bagian bawah Kayaknya gue dalam bahaya Aduh gak mati dong Ini si Joby Sarkovagus gak mati guys Oke langsung pake ini aja kali ya Batu purba Oh iya batu purba ini Juga tanaman yang paling hebat guys ya Kalian gak pernah remehkan batu purba ini guys Walaupun dia lebih lemah gitu dibanding batu biasa guys Dia itu punya namanya kekuatan Yaitu nahan instant damage guys Kayak misalnya agak gantuar mukul sekali Itu dia bisa ketahan Dan sekarang nih Kayaknya gue semode Nge-push gak sih Karena dia tadi Darahnya masih gede guys Oke Cara menang di game ini guys ya Di mode boss ini Kalian tuh gak boleh takut ya Kalian gak boleh takut sama Jombos Kalian push aja ya Lalu untuk plant foodnya Kalian simpen Kalo misalnya Lagi bahaya baru kalian pake Kayak gini nih Langsung pake DJ Bam Nah Liat damagenya gila Saat banget guys Itu guys Itu trik cara Gue melawan Boss ini guys Nah Gue dapet polo lili lagi Lalu kayaknya gue bisa pake kekuatan stud sih Bisa gak sih kena bossnya Oh bisa juga guys Cuma damagenya gak segila DJ kalo pake plant food guys Ya Kalo DJ pake plant food Damagenya Uh Sakit guys Pedas Apai kalo misalnya DJ itu deket guys Oke Sekarang gue harus pake dukun Buat hancurin kuburannya Pokoknya Ketika kalian punya dukun Kalian harus hancurin kuburan yang ada guys Ketika darah dia ada setengah guys Dia bakal keluarin gagantuar guys Tapi tenang aja Jangan taut guys Ini gagantuar Kalian tinggal pake batu purba aja Dia bakal ketahan guys Easy gitu ya Oke Lalu yang tengah nih ada si kaleng Nah untuk Joby kaleng Tenang aja Ini bakal ketahan sama Polong es gue guys Oh no Itu gak bisa di Itu gak bisa dicegah guys Kalo itu ya Si Jombos itu bakal nabrak Tanaman kita guys Kalo dia marah ya Salah satu cara Penjagaannya Kalian harus pake plant food Pas dia lagi mau nabrak guys Oke Sekarang Kayaknya gue bakal simpan plant food Karena gue tau Bakal ada gagantuar muncul lagi Mungkin sekarang pake kali ya Karena gagantuar yang bawah Belum mati nih Oke Kita matikan dulu Ini bawah kayaknya Udah diserang sama bocil Bocil tidak jelas ini guys Nah lalu pas karat guys Jombos ini Dia bakal ngekuarin Kekuatan ultimate ya guys Dia bakal pake Kekuatan gilanya Dan jombinya bakal nge-spot Cepet banget guys Bener-bener cepet dah Bahkan kalian gak dikasih Kesempatan buat Bertindak guys Nice Tapi dia bunuh temannya sendiri guys Gue suka ya Sebenernya kalo pas Jombos itu nabrak guys Kalian gak harus Selalu Ngecegah dia guys Karena dia kadang bisa Membantu kita guys Karena dia bisa bunuh teman sendiri guys Atau friendifier lah Nah lalu kalo dia lagi isi mungkin guys Sekarang saatnya kita pake DJ Buat Ngehabisin Jombosnya Dan itulah Cara kalian Melawan Spring Schneider Versi 2.0 guys Easy bukan Betul sekali Oke sekarang Next Ke dunia selanjutnya Oke jadi untuk dunia selanjutnya Kita bakal lanjut Ke Pirate Seas Atau dunia Serba Bajak Laut guys Kali ini Gue bakal melawan Jombos yang menggunakan Mesin Kapal lautnya Yang versi titik 2 guys Nah inilah Waktunya guys Gue lupa ya Namanya apa ya Pokoknya Ini tuh Lebih serem dibanding Ancient Egypt guys Kalo Ancient Egypt kan Masih keliatan gampang Nah seinget gue ya Di Bajak Laut ini ya Ini akan menjadi hal yang Sangat terlibat buat kalian ya Kalo kalian tidak berhati-hati ya Jadi untuk kali ini guys Kalian harus Hati-hati Karena dia tuh Bisa Nguarin Jombi itu Banyak banget guys Jadi kalian harus siapin Namanya jamur Gas beracun ini guys Di belakang ya Karena dia bisa nembak Tembus Lalu untuk yang terbang-terbang ini Kalian harus pake Damage yang sakit ya Ya kalian bisa pake Boya Darat juga sih Buat bunuh One hit gitu guys Cuma gue saranin Kalian taruhnya di belakang dulu ya Nah sekaligus Kita pake Gue lupa namanya apa nih Batu hologram Nah kalo kalian udah punya Plain food Langsung aja pake ke Batu hologram guys Karena dia bisa pake kekuatan Buat ngetahan Semua zombie Di 5 sisi ini guys 5 5 land gitu ya Jadi tenang aja ya Kita mode bertahan dulu guys Untuk awal-awal Kalian gak dapet Tanaman banyak Jadi kita harus Mode bertahan Nanti kalo udah banyak Kalo kita udah punya Apple mortar banyak Ntar baru kita bisa serang Bagi guys Atau counter attack guys Nah Gue saranin Gas gelembungnya Taruhnya agak depan Ada guys Kalo belakang itu Buat posisi bertahan Lalu untuk bagian depan Itu biar bisa tembus Kena Jomboca guys Kalo engga Jomboca itu gak bakal mati guys Kalian bakal Kesusahan ya Bunuh zombie-jombinya guys Sekarang kita Waktunya pake kekuatan Biar apa Biar ngecicil Darah Jomboca guys Nah demenya sakit kan Ini sakit banget guys Pokoknya kalian harus kasih Plant food ke Petiju ya guys Dia bisa tinju Presiksi Anggap aja dia kayak Cherry bomb gitu guys Cherry bomb kedua gitu ya Lalu untuk yang gelinding-gelinding Ini juga harus dibunuh guys Karena dia punya Barrel yang bisa Bunuh Tanaman kita tuh Dengan one hit guys Kecuali Kecuali batu hologam ini Batu hologam ini juga hebat ya Oke ini Boca harus dibunuh dulu Lalu yang terbang-terbang ini Yang lompat-lompat Gak perlu dibunuhin guys Karena dia bakal mati Dengan gampang Lalu sepertinya Oke kayaknya Bagian atas gue harus Pake plant food Cuma belum ada plant foodnya Oke bagian atas Taruh aja gas gelombong Biar apa Biar bisa tembus Oke gagantuan udah muncul ya Walaupun darahnya 2,5 sih Kok bisa ya Gagantuan tuh Tidak udah keluar guys Seharusnya pas karat Dia baru keluar guys Entah kenapa dia keluar duluan Oke tapi bisa diatur sih Ini gue skop dulu Bagian bawah batu hologamnya Gue ganti sama petiju Lalu gue ganti sama Batu hologam Gue tahanin Gagantuan tuh Soalnya agak ribet Atas juga kayaknya Harus taruh lagi Oke kayaknya Gue butuh plant food sih Sekarang gue butuh plant food Untuk ngebantai Jombi-jombi yang dibawah guys Oke tapi gak apa-apa Nice Thank you Jombos Dia sudah membantu gue Membundu jombinya Apalagi gagantuan tuh Langsung KO One hit guys Biar nabrak lagi Oke itu gak bisa Gak bisa digagalin sih Itu gak bisa digagalin guys Karena Karena gue gak ada plant food Sama sekali ya Oke bagian bawah Kayaknya dalam bahaya sih Nah akhirnya dapet plant food nih Kita harus mau dipertahan dulu Bagian bawah Atau bagian tengah ya Bagian tengah Ya pake Buahnya darat Biar langsung tembus Kena jombosnya Dia nabrak lagi Oke Tanaman gue langsung Kosong lagi guys Nice banget ya Oke ini gue harus dorong Ini kayaknya gue harus dorong deh Ya gue harus dorong Atau gak mati guys Kita dorong Kita mulai dari awal lagi Lalu buahnya darat Taruh di tengah Buat jaga-jaga Dia bisa nembak ya By the way buahnya darat Gak harus dipake Langsung guys Karena dia bisa nembak Bibi-bibi-jian Cuma Jangan kaget Kalau damage-nya gili-gili guys Lalu kita tambahin gas gilmu lagi Di belakang Tambahin petigu Ini kayaknya Langsung pake buahnya darat aja Karena ada yang terbang Ini buahnya darat lagi Waduh kayaknya Tengah bahaya sih Tengah bahaya guys Pake apa ya Damn Kayaknya Kayaknya gue pake prisai guys Prisai buat jaga-jaga Nice Abis itu Dia ngebantu gue lagi Lagi-lagi Jombosnya tuh ngebantu gue lagi guys Aduh bagian bawah gimana ya No Bagaian bawah kayaknya mati guys Gak bisa dilawan nih Tapi bisa gue lama-lamain sih Bisa gue lama-lamain sih Pake boya darat Bisa sih Oke Bawahnya darat Let's go Oke petiju By the way Kenapa tanaman gue hilang semua ya Ini curang guys Jangan kaget kalo jombosnya tuh ngebantai semuanya guys Nah kan kalian Kalian liat Itu curang banget ya Tapi gapapa ya Yang penting gagah tuarnya mati It's okay for me ya Kayaknya mungkin tadi Gue salah sih Gue salah gerak ya Seharusnya plant foodnya itu buat Buat ngegagahin dia Tabrak-tabrak gitu ya Cuma gapapa sih Bisa diakalin ya Bisa diakalin Nice Akhirnya dia sekarat juga Abis itu kita tonjokin dulu Aduh Bagian belakang bahaya Damn Ini akan sangat ribet guys Oke kita tonjok-tabrak dulu Bagian belakang Evel motor Please tabrak jombos Ini waktunya untuk Lu tabrak Aduh bagian atas juga bahaya Plant food Oke plant food udah keluar Pake ini Nice Belum mati ya Belum mati Udah banyak kekuatan Kita dorongin dulu Kita jangan biarkan dia mati Eh gak kedorong coy Oke tapi gapapa sih Bakal ditabrak juga sih Nice Eh bagian bawah Bagian bawah Oke Itu harus pake kekuatan guys Ini harus pake kekuatannya Itu memang gak bisa dicegah Dan gue harus pake kekuatan Untuk mencegah kalah guys Karena gue harus bikin ini First try guys One try ya Ya walaupun pake kekuatan Itu sebenernya gak ada aturannya juga sih Kalian boleh pake kekuatan guys Kita hitung aja ya Gue udah pake kekuatan berapa banyak Jom bossnya itu gak bakal mati Kalo kita itu gak hapus ya Oke bagian bawah Kayaknya harus pake Buahnya darat Bagian atas kayaknya Buahnya darat Ah Bocinya sudah muncul guys Bocinya itu yang paling berbahaya sih Menurut gue Dia Dia datangnya bergombolan Terus Banyak gitu ya Banyak banget Dan dia cepet ya Cepet banget tuh Apa anjir itu Wih itu apaan Oke Kayaknya gue bakal kalah lagi sih guys No No Jangan Bertahan dulu Bertahan Nice Untuk dimatiin semua guys Oke abis itu kita pake ini Bisa gak sih gue langsung bunuh aja Ya Gak bisa Oke kita gigit-gigit Ini sekarang sih Sebenernya kalo gue pake peninju Bisa Bisa Nge-finish off dia guys Oke Kayaknya gue tau nih Gue tau cara menangnya gimana Kita taruh ini dulu Abis itu pake kekuatan Abis itu harusnya Harusnya gue menang Please Menang Menang kah Oke menang Harusnya menang guys Udah menang Nice Itulah cara Gimana kalian Memenangkan Pirates East ya Boss job boss ini Ya walaupun gue pake kekuatan sekali sih Cuma mau gimana guys Tadi tepas ya Kayaknya tadi gara-gara gue salah Tingkah coba guys Yaudah Next Ke dunia selanjutnya Jadi untuk dunia selanjutnya Kita bakal ke Wild West Atau dunia serba Cowboy guys Coba seinget gue ya Seinget gue Untuk boss kali ini Lebih gampang Dibanding Yang tadi guys Yang tadi itu Lebih susah ya Yang Pirates East tuh Entah kenapa Lebih susah dibanding ini Coba kita tes dulu ya Gue udah lupa nih Seinget gue Dia punya Bantai item yang berbahaya Oke gue dikasih Ini Pemukul baseball Oh Gue dikasih Daun kering ini guys Daun kering ini Efeknya itu kayak bowling gitu guys Tapi bowlingnya itu Ngedorong Zombie yang ada Oke Gue saranin untuk Ultomato Atau Tomat Iron Man ini guys Kalian taruhnya itu Di kereta ya Biar bisa dipake Kemana aja guys Karena dia itu Damagenya itu paling sakit ya Apalagi buat Bunuh jombos guys Ini gue dorong aja Bagian atas Lalu Itu kan ada Ada duri di atas Jadi aman Ada paku Kita tambahin Pokoknya untuk Semangka Taruh di belakang guys Karena dia itu Lebih bagus di belakang Ya walaupun Mati juga sih Abis itu taruh Ultomato di tengah Abis itu kita bisa Buat bunuh Atas pake ini Jambu air Abis itu kita Don't dorongin Kita reload lagi Waduh Waduh Ini bahaya sih Ini bahaya guys Pokoknya untuk Pianos dibunuh dulu Kalau gak Nanti kalian bisa Puyeng Bisa blunder Dan Zombinya bisa Kayak gini guys Damn Kita dorong dulu gak sih Ini gak kedorong ya Ini gak kedorong ya Kita pake kekuatan ini aja Shockwave Kalian bisa pake Ultomato kalian Buat jadi kayak nuklir Cuma sayangnya Kalian harus pake Plantfoot Dan Kalau kalian pake Plantfoot juga Ultomato kalian tuh Bakal mati guys Bakal ke korban gitu ya Nah sekarang Kayaknya Saatnya kita untuk Menyerang terus Ultomato demeknya gak gitu Sakit ya Lebih sakit Kalau ultomato nya itu Diledakin Tapi sayangnya itu Butuh plantfoot Jadi gue jaga-jaga dulu Oke Abis itu kita ganti-ganti Kalian harus ganti-ganti Keretanya ya Biar bisa Nembak-nembak terus ya Kalau gak nanti Ultomato jadi tidak Efektif ya Nah udah sekarang nih Mantap nih Dan sekarang Kayaknya Kita stop Ultomato nya dulu Kayaknya gue harus Taruh ultomato Di depan guys Karena semakin deket Ultomato sama monster Sama jomi-jomi nya Dia bisa Demaknya tuh Bisa sakit ya Nah contoh kayak gini Gue taruh di depan Abis itu kita pake plantfoot Nah kalian liat Demaknya sakit ya Sakit banget dong Tapi sayangnya Untung gagah-gantuan gak wanita Entah kenapa gak wanita Harusnya wanita Oke kita taruh di depan lagi Abis itu pake plantfoot Boom Nice Tapi gue gak mati ya Aneenya gak mati guys Oke Abis itu lastrin lagi Lastrin lagi Gagah-gantuan harus mati dulu Nah kan Ini gampang banget guys Ini bener-bener gampang ya Abis itu kita Fulling nasir Abis itu kita bisa Ledakin ultomato lagi Buat dikorbanin Nice Demaknya sakit banget Abis itu untuk Kambing Bukan kambing guys Untuk kerbau Atau manteng yang item ini Kalian harus bunuh dulu Kalau gak nanti kalian bakal kesulitan Karena dia itu bisa langsung nabak Tanaman kalian One hit Lalu ngelempar Zombie bocil yang gak ada di atasnya Oke sepeda terang Bener kan gampang Karena sehingga gue Memang ini gampang Jadi itulah Boss versi 2.0 Di dunia Serba cowboy ini guys Atau one bossnya Next Selanjutnya kita bakal Ke dunia baru Oke jadi untuk Dunia selanjutnya adalah Dunia far future Atau dunia Serba masa depan guys Ya pokoknya intinya Kita bakal melawan Mesin-mesin Jombos Dari masa depan Ya bentuknya Sama aja gitu ya Kayak Laba-laba Gak ada beda Cuma bedanya itu Skinnya lebih keren guys Nah gitu doang guys Skinnya warna ungu Lalu ada otak di atasnya Dan seperti biasa Kita dikasih Polong es Sama Bintang laut Oke ini bukan bintang laut Ini Ini blimbing coy Salah guys Tapi enaknya kita dikasih ini guys Dikasih riwanya Nah gue saranin untuk Boss kali ini Gue mau kalian kasih Polong es di belakang aja Lalu untuk racun nih Ini racun kalian simpen satu Karena nanti bisa dipake Buat plant food guys Nah untuk yang belakang ini Kayaknya Ini kayaknya gue ada salah taro guys Kita kasih racun aja guys Oke abis itu By the way perlu diingat Rocketnya si Jombos ini guys Dia itu bisa ngancurin Power tiles Atau Ya pokoknya yang ijo-ijo aja guys Dia bisa ngancurin gituan ya Ribet pokoknya Nah untuk yang Zombie yang kotak-kotak ini guys Yang kubus Ini gue saranin Kalian pake racun aja Karena seinget gue Racun tuh bisa tembus Armornya guys Armornya tuh kuat banget ya Nah gue udah dapet plant food nih Sekarang saatnya kita pake plant food Atau kita riwan dulu sih Gue riwan dulu Biar mereka ke belakang semua Lalu Gue pake racun di depan Abis pake Kuatan Power tiles Power tiles lagi di belakang Baru pake plant food guys Nah dia bakal kena racun semua Nice Ini bakal ngebunuh semua Jombli guys Seberapapun kuat Armor mereka Mereka bakal mati guys Karena racun tuh tembus ya Langsung ke badan Jombli Oke sekarang kayaknya gue spus Karena Jomblinya ini Gak itu guys Gak terurus ya Jombosnya itu Darahnya masih full game guys Ya kayaknya gue spus dulu Oke Untuk Jamur blueberry gue bakal mati Tapi tenang aja Gue ada Ada itunya Cadangannya lagi Nah untuk Bintang laut kayaknya Kayaknya gue bakal sebarin aja gak sih Soalnya tembaknya Menyebar gitu guys Jadi Gak perlu rati-rati gitu ya Lagi-lagi gue main Plantface Jombli ini guys Tidak perlu ada Namanya estetik ya Ya Perlunya itu kita ngepush aja Kita spam Kepake racun Abis itu pake Ini kok bisa Oh iya gue ya Ini IMP jangan lupa dipake guys Karena IMP itu bisa buat bunuh Apa namanya Itu Apa namanya Apa sih Robot guys Robot ya Robot itu perlu di IMP Atau gak dia bisa pake Kekuatan perisai Buat ngenahan serangan Dari Belimbing gue guys Itu sangat mengganggu Oke Sepertinya darahnya Udah mulai berkurang nih Udah mulai bagus Kita push aja Kita push Abis itu kita racunin Aduh mati dong Mati guys Racun gue itu Digilas sama ini guys Sama Jombos ya Hati-hati guys Kita main bintang laut lagi Tentang apa gue lebih suka Ngomong bintang laut guys Dibanding belimbing Walaupun gue tau itu Namanya belimbing ya Oke dia harusnya udah kena racun Bagian atas kita racunin lagi Tambahin plant food Oke bisa tau di tengah Tambahin belimbing Belimbing Oke sekarang Harusnya plant foodnya Power tasknya gue tau di depan guys Biar bisa ngecomboin Bossnya gitu guys Jombosnya kan bisa mati gitu Tapi gak apa-apa Bisa diatur Kita pake racun Pake kekuatan Racunin semuanya Abis itu bintangnya bakal nembak Nice Kena semuanya kah Tapi Jombosnya gak kena Gue pengen Kenain Jombosnya guys Oke itu baru 1 bar ya Tinggal 2 bar lagi nih Baru kita menang Ayo dong Ayo dong Gue harus push aja Push 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 By the way Demek bintang Bintang ini Kayaknya gili-gili guys Si Patrick ini Demeknya gili-gili ya Kalau bisa kalian Taruh EMPnya itu Di tengah ya Karena dia itu bisa Ngestun Segala area guys Satu map itu Kena semua ya Nah sekarang Saatnya kita push 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 Pake Batu Ini batu hologram Kayaknya Bagusnya tau di tengah aja No No Bagian belakang gue mati coy Yaudah kayaknya Gue push lagi Sekarang kah Plant food gue lagi Ini Nganggur Kita tembak Bagian depannya Cucu-cucu Demeknya gili-gili sih Demeknya gili-gili guys Blimbingnya kayaknya Butuh damage Lebih sakit Oke sekarang kita tau Di atas lagi Tambahin racun di tengah Rewind gue jaga-jaga Oke mungkin sekarang Pake Waktu yang bagus Kita racunin semuanya Nah Temakro Cucu-cucu Anjir langsung mati guys Kalian lihat Robot football aja Langsung mati guys Kapan lagi Kalian harus pake Kita tau depan Mana ya Blimbing gue mana ya Gue butuh satu Blimbing lagi Buat nge-push Yaudah Kayaknya Biarnya mati aja Kasih Blimbing Kita push Oh kayaknya Blimbing gue tuh Udah max guys Jadi gue gak bisa Dapet lagi ya Nah kan bener guys Udah max ya Oke kayaknya Sekarang pake Plant food lagi Boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom-boom Oke Demeknya sakit loh Wow Demeknya sakit coy Sakit banget Oke sekarang Saatnya kita stun semuanya Abis itu plant food Abis itu Blimbing belakang Sekarang pake Kekuatan Ijo-Ijo lagi Biar full Blimbing Cucu-cucu Nice Darah dia asus karat coy Oke Bisa pake lagi gak sih Ya kita finish off aja gak sih Jombosnya kita kelarin ini guys Kita kelarin ini level Dan Jombosnya bakal mati Ini harusnya udah mati Udah mati kah Belum mati guys Sekarang mati ya Yaudah kita rewind dulu Abis itu pake Ya Oke menang Menang Itulah cara kalian Memenangkan di level ini guys Far future D35 Kelar ya Jadi itulah boss Dari far future Versi 2.0 Next Kita bakal lanjut Ke dunia selanjutnya Oke untuk world selanjutnya Kita bakal ada di dark edges guys Kalian bakal melawan Jombot Yang merupakan naga guys Naga robot gitu guys Cuma Jangan takut sama naga Karena naga itu cuma mitos Karena melawan ini tuh gampang guys Walaupun apinya warna biru gini ya Nah ini dia guys Ini boss dari Dark edges ya Jombosnya keliatan serem Tapi ternyata aja Gampang kok Kalian tinggal Lagi-lagi pake trick gue Yaitu tricknya nge-push aja guys Oke Oh iya By the way ya Perlu diingat Kalian itu mempunyai Skill ini guys Magnet ya Magnetnya itu bisa buat Ngestun jombos guys Kayak gini ya Contohnya kita bisa ngestun Oh sekaligus ngambil Magnet yang ada guys Nah Abis itu Oh iya ini gak bisa dilawan ya Perlu diingat Ini zombie badut ini ribet guys Jadi kalian terus hati-hati guys Jadi kalian harus pake Penyihir ini Buat ngelawan Atau gak pake laser sih Oh iya ya Bener juga ya Laser ini kalian bisa pake plant food Karena damage-nya itu Bener-bener sakit Seinget gue Coba kita tarik dulu Habis itu kita pake kuatan laser Miss Gue miss guys Nice Laser gue miss Oke kita ulang lagi Kita pake kekuatan laser Kameh-kameh Zip Nah Kalian liat Kalian liat Damage-nya berapa Damage-nya itu Wah Sakit banget guys Jadi kalian harus kumpulin Namanya plant food Buat taro ke laser aja guys Khusus Khusus di level ini Kalian harus pake buat Lasernya aja guys Jangan pake buat tanaman lainnya Liat aja guys Tanaman gue aja udah full nih Ini mah Gak bakal ada kesempatan Buat jombosnya itu menang guys Oke bagian atas diserang Bagian bawah diserang Gue spam aja Pokoknya kalo kalian Melihat tanaman kalian dimakan Kalian Kalian spam aja guys Jangan biarkan tanaman itu bolong ya Oke sekarang gue mendapatkan Magnet Gue bisa stun Ya Scroll sekarang gak sih Aduh gak bisa guys Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa di stun Oke kita scroll sekarang Petir atas Penyihir atas Gue gak dapet plant food coy Mungkin plant foodnya masih Lama guys Tapi den aja ya Jangan takut guys Ini bisa teratasin Nah ini dia plant food Sekarang saatnya kita Laser Ya Keburu mati guys Oke itu mungkin gue slow hand guys Tapi tidak akan terjadi Kedua kali ya Mana lu Oke ada gagantuan di atas Sekarang saatnya kita Pakai laser Tembang Kita dua-dua Nah laser bakal lebih menang Dibanding itu guys Dibanding api-apinya guys Api neraka itu guys Api biru itu api neraka Kayaknya kita harus Pakai magnet Tembakin gagantuan Cung 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 Oke mati gagantuan Langsung keo guys Oke abis itu Dua bar Eh ngeleng-ngeleng Entah kenapa jadi ngeleng guys Oke bagian atas Tambahin penyihir Wah bisa taro penyihir Nice Oke ini bar terakhir guys Kayaknya gue butuh laser yang banyak Laser-laser Laser gue butuh banyak Di atas coy No 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 Nggak bisa dibunuh guys Pakai apa ya Pakai apa ya Pakai apa ya Laser-laserin Oh plant food Bisa plant food Oh Oh Oke kayaknya Kayaknya gue bakal mati Kayaknya gue bakal Gak boleh dibiarin mati guys Kalian harus pakai kekuatan Nah Damn Gue tadi Currently sedem dikit guys entah kenapa plant food disini itu susah ya dapat harusnya sih harusnya sering keluar guys entah kenapa gue gak keluar ya oke gak apa-apa guys gak apa-apa ya kalian pelan-pelan tapi pasti kalian butuh plant food satu lagi buat bunuh jombosnya guys ya di laser dibakar guys dammit kita tembak aja nih ini gagantuan gak mati-mati oh gagantuan please mati dong mati dong oke laser tau tengah semangka teratas plant food dong plant food oke laserin kita bisa magnet bawah sih magnet bawah tembak sekali ini cuma bisa tembak sekali oke ini gue bakal kalah lagi nih oke gue tau ngapain guys gue tau cara nge-clutch di game ini kalian hanya perlu namanya plant food atau gue gak bisa beli sih gue bisa beli abis itu kita pake kekuatan laser kita liat apakah mati belum mati belum mati guys belum mati damn damn udah banyak kekuatan no 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 first try gue no tidak boleh guys gue gak boleh biarkan mati ya tenang aja duit gue itu masih ada Rp4.000 guys kalau misalnya duit gue abis itu game over guys itu namanya game over ya oke sekarang kita tarik lagi mampus kok gak mati darahnya sekarang coy darahnya sekarang gak mati mati guys wah dia kekuatan banget oke kayaknya pake plant food oke akhirnya mati akhirnya mati oke kayaknya mungkin tadi gue ada blunder banyak guys jadi gue pake kekuatan lebih dari 2 kali ya tadi gue pake kekuatan 2 kali sama pake plant food ya tapi bentar aja duit gue masih Rp14.000 let's go kita ke wards lanjutnya guys jadi untuk wards selanjutnya kita bakal ke dunia serba pantai guys ya nah jadi untuk jombos yang kali ini dia bakal menggunakan ikan robot yaitu ikan lele robot guys berwarna hijau tapi tenang aja ini mungkin cuma ikan hiu yang dikasih kumis doang guys tapi tidak seseram yang kalian pikir karena ya bisa diatur kalau kalian mainnya santai guys oke sekarang kita butuh namanya mungkin lebih lipat ya banyak dulu abis itu kasih power lily lalu oh iya ini nih ini ribet guys ini kalian harus bunuh dulu ya pokoknya untuk yang yang apa selancar gini harus mati dulu ya kalau enggak kalian bakal keribetan oke kita tambahin apa dulu ya batu purba bawah abis itu oh iya dia bisa oh dia bisa ngisep guys jombosnya itu bisa ngisep tanaman kalian sebentar ya gue kayaknya agak sedikit panik nih kenapa gue diserang banyak banget ya no 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 man kenapa dia ngisep tanaman watermelon es gue guys dia ada lirik es ini paling bagus ya di map ini guys sudah kita tembak aja fire kokonat santan meriam santan tembak ke bawah boom abis itu ya kita gigitin aja selancarnya langsung one hit ayo dong ini lagi rame jombinya ayo isep dong kapan kapan lagi dia gak ngisep guys abis itu tengah kita tembak meneas santan tembak nah sekarang saatnya kita stun nah ini yang gue masuk guys kalian lihat dia langsung tersedak guys tersedak sama kangkung yang kita berikan guys oke bagian bawah kita tembak aduh gak kesempat dong no nembak oke kita gak bisa gue scope sih gue scope rugi sih oke tambahin apa ya tambahin apa ya kenapa gue diem ya nembak find the hole abis itu kita oh iya gue bisa cherry bomb langsung ya perlu diingat gue juga bisa cherry bomb bossnya guys tapi damagenya oh damagenya boleh juga sih oke bawa tembak fire aduh dia ngumpet dia ngumpet dong oke taruh dulu kayaknya gue butuh lili pen yang banyak dulu guys karena gue diserang banyak find the hole find the hole aduh gak kena gak kena jomboknya nih kena gigitin clean shock anjir direct hit ini yang gue tunggu tuh guys direct hit ya tembak bawah cherry bomb lagi cherry bomb atas atau bawah ya oke gue bisa cherry bomb bawah sih cuma bagian atas dalam bahaya nih pake apa ya tarik-tarikan kapal yang kangkung oke cherry bomb aja gak sih cherry bomb boom aduh bagian bawah gue lupa ngestun tem tarman gue mati semua aduh kita pake meream santan aduh miss lagi tembak tengah find the hole sebenernya sakit sih kalo kena guys kalo kena ya oke artillery S atas meream santan tembak tengah boom kena dia kak atau gue bisa pake kekuatan ya bentar kalo gue pake kekuatan meream santan damagenya sakit gak ya gue jadi penasaran itu kak oke boleh juga boleh juga guys kekuatan meream santan boleh juga ya bola bola Hiroshima guys tembak bawah tembak tengah mati semua abis itu cherry bomb boom nice kena damage lagi bagian atas oh no bagian atas nih ada gurita nih ribet tembak lagi find the hole no disep disep guys gue pengen benci deh gue pengen benci kok disep mulu oke mana dia serang mana oke bagian atas kayaknya butuh meream santan lagi gue gak tau meream santan tuh kok dia cepet anjir kok dia ngisip dia cepet oke kita stun siap tembak find the hole boom nice damagenya sakit oke dia dimana bawa kah oke find the hole find the hole banyak kekuatan banyak kekuatan abis itu cherry bomb boom belum mati kah belum mati guys itu gue udah pake semua kekuatan guys belum mati oke tembak lagi find the hole please mati mati darah dia sekarang coy oke tembak lagi find the hole find the hole abis itu dia dimana sekarang oh menang menang jadi itulah trick kalian memenangkan di dunia big wave beach ini guys atau pantai mematikan ya yup jadi bossnya terlalu gampang kita bakal lanjut ke dunia selanjutnya guys oke jadi dunia selanjutnya kita bakal ada di frostbite cave atau dunia dimana pada saat itu masih jaman es guys dimana semuanya beku dan dingin ya dan kalian akan melawan jombos yang berbentuk hewan pada jaman itu guys nah kalian penasaran hewan apa itu hewan itu adalah mamot guys mamot tua guys nah ini guys cuma bedanya dia versi robot aja sih mamot robot gitu lah karena jombos itu pasti memakai robotnya guys nah disini guys ini bakal ribet nih karena tanaman kalian itu bisa beku ya dan dia itu punya perisa guys perisa yang terbuat dari es ini ya tenang aja kalian bisa bakar kalian bisa pake naga bonar ini buat nyerang depan lalu kalian bisa pake polong api untuk bagian belakang guys sekaligus buat memproteksi tanaman belakang kalian itu dengan api-apinya guys nah gini masuk gue abis itu pake polong purba polong purba itu buat ngestun ngestun aja guys untuk polong atau repeater ini kalian tau belakang aja karena damagenya itu ya boleh juga sih damagenya double-double gitu guys untuk di belakang kayak cocok oh by the way ini gue harus ini gue harus oh no ini gue harus pecahin perisa jombosnya dulu guys ribet ya bisa gak sih gue langsung bakar aja oh bisa bisa guys ternyata polong polong api ini boleh ya boleh kalian pake itu guys plant foodnya ya dia bisa ngebakar satu land gitu guys what it lah masih what it lah oke sekarang kita bakar lagi pake apa ya bakar lagi pake ini guys kita bakar cuuuut nice gak gantuan langsung gosong guys sekaligus kita tembusin aja ini pertahanan jombosnya kita bakar ayo dong perisanya hancur dong oh iya ada banana launcher guys ada pichang nuklir guys nah pichang nuklir ini bagusnya buat nembak langsung ke jombosnya guys tapi kayaknya gue salah taro nih harusnya gue gak taro di depan disitu guys dia bakal mati ya kalau tau di depan gini guys cuma ya gak apa-apa gak apa-apa ini ada oh ini jombi kuat nih jombi kepala mamut nih oke sekarang cara buat menangnya kita push aja yang seperti biasa trik trik gue tuh tidak bakal bisa dikalahkan guys yaitu dengan cara push 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 kita push habis dapet plant food kayaknya plant food bagusnya pake buat aduh pichang nuklir gue kebakar pichang nuklir gue beku sekarang kita pake plant food ke pichang nuklir aja dia bisa kena bossnya gak sih oh bisa oh bisa guys oke berarti bagus ya berarti want it guys oke pichang nuklir lagi di belakang aja tembak tengah pokoknya pichang nuklir itu fokusnya ke jombosnya yang di belakang aja jangan kemana-mana ya karena bakal rugi oke bagian atas kayaknya bahaya no 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 kita harus bakarin polong api no bagian oh kita stun kita tembak bagian kayaknya gue butuh pichang nuklirnya buat bunuhin jombinya-jombinya guys kayaknya tidak terkontrolin oke tembak lagi naga bonar bawah naga bonar atas atau gak bisa diserang langsung ya wait belakang atas no no kapan kasih plant food lagi ya kok gue kasih plant food lagi ya hello gue butuh plant food oke pichang nuklirnya tembak aduh beku dia tembak tengah polong api atas polong api atas tembak atas tembak itu harusnya one hit gak sih kok gak one hit coy nah akhirnya plant food let's go let's go nah ini baru kita bisa push bye guys kayaknya gue harus pake ya pake ini aja polong api kita bakar aja ya dia bisa ngeheal ya dia bisa ngeheal guys curang banget oke kalau gitu cara mainnya kita tembak aja langsung boom mampus kenasun kan abis itu kita direct hit lagi boom nice oke tinggal satu bar nih satu bar gue harus mainnya sabar nih karena dia bakal keluarin pasukan terkuat oke plant food let's go abis itu bakar 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 ya ketahan ya ketahan ya damn kayaknya plant foodnya terugi banget kita hancurin tengahnya hancurin tengahnya boom nice kena stun let's go push 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 abis nuklir lagi tembak kena please yes kena oke sekali lagi sekali lagi gue bisa menang ya tapi gue butuh plant gue kayaknya aduh gue butuh plant food gue butuh plant food dia darah sekarat oke nice plant food kita bakar kita pakai bakar-bakar dulu cuuu tembak lagi abis itu tembak lagi oke menang itulah cara kalian menangin boss di frostbath kaya pas ya keliatnya lebih gampang sih dibanding sebelumnya karena ada picang nukirnya guys oke jadi itu saja let's go next ke dunia selanjutnya oke jadi untuk dunia selanjutnya kita bakal ada di lost city atau dunia dimana kita ada di kota yang menghilang guys dan sepertinya kalau gue liat-liat ya ternyata ini tuh ada di jaman pas perang dunia kedua guys karena kalau kalian liat nih ini tuh dia ada balun udara perang pada saat world war 2 guys nah untuk cara memenangkan di jombot fight ini guys kalian harus hati-hati ya kalian harus hati-hati ya kalian gak boleh taruh tanaman disini guys atau gak tanaman kalian tuh bakal mati semua itu yang paling itu yang harus kalian inget ya tapi ini bisa jadi kekuatan kalian juga sih buat bunuh zombie kalau misalnya udah gak keurus ya by the way matahari buat apa ya oh kayaknya gak ada guna ya guys untuk lantai ini kalian gak perlu takut guys ini karena gak ada gunanya karena kalian gak butuh matahari buat ngesaman tanaman itu jelas nah kalau kayak gini kayaknya waktunya gue pake kekuatan batu aja nah ini batu juga bisa buat bunuh zombie guys jadi jangan takut ya yang penting kalian jangan taruh tanaman disini aja atau gak bakal bakal mati guys ya abis kita bakar-bakar lagi let's go polongas lagi kayaknya gue butuh no no dia gak bakar gue guys dia gak bakar gue oh by the way kalau kalian taruh si sniper atau si paku-paku gini guys di belakang dia bisa jadi tembusin zombie yang pake sekop itu guys jadi dia sangat berguna juga ya no kok kok bisa kebakar anjir gue dibakar apaan oke gue gak tau tadi gue dibakar apaan kayaknya tadi apinya belum hilang oke sekarang taruh duri melayang di depan aja si sniper tambahin poli ini buat apa ya no oke bagus sih bagus sih kayak jadi gue gak ada tanaman disana abis itu no dibakar dong oke abis itu bakar bawah nah jadi bakar mati sama itu batu-batuan nah atau atau gue push aja ya atau gue push aja ya gue jangan kasih zombie-nya lewat ya iya 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 gue ngerti deh kayaknya gue gak boleh biarkan zombie-nya tuh injek ini guys iya iya gue ngerti gue ngerti oke berarti gue harus defense gue harus pertahanin tengah lebih lebih ketat lagi guys kita bakar bagian bawah ini zombie kemah gak boleh nyentuh emas-emas ini guys atau gak dia bakal buat kemahnya musuh bakar atas by the way ini jombosnya gak tau kebakar gak sih oh kebakar ya oh gue baru tau gue baru tau guava ini bisa ngebakar jombosnya berarti boleh juga ya tau di depan oke naga boner di depan aja tengah abis itu kita main pon lili buat dapetin plant food dapet bowling nah ini nih bakar kita langsung bakar aja tapi kekuatan please kena bakar dapet 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 gua gak tau dapet 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 let's go let's go no bagian tengah jangan sampai keinjeng oke darah li sekarang dapet oke geli-geli geli-geli coy gua salah kayaknya gua salah taro guys kita main polongers let's go gua butuh plant food lagi kita bakar-bakarin bakar atas kali ya ayo kebakar please jombos kebakar nice anudara dia sekarang let's go bantai-bantai-bantai bantai sedikit lagi sedikit lagi sedikit lagi wah gak bener ya dia tipis banget menang kah menang belum belum oke menang yeah jadi itu guys jombos yang ada di lost city ini ya mudah kan bener guys ini bener-bener mudah ya menurut gua ini paling mudah sih karena kita tuh dikasih kekuatan ini guys batu ya batu yang jatuh dari atas entah kenapa itu dia bisa nge-instant kill semua jombi yang ada jadi next jadi untuk dunia selanjutnya kita bakal berada di neon mixtape tour atau dunia serba joget-joget guys atau DJ gitu lah nah kalo kalian penasaran gua bakal melawan apa disini ya jelas kita bakal melawan jombos guys cuma dengan tidak menggunakan robot guys tetapi dia bakal menjadi penyanyi nah menurut gua ya ini level yang paling sulit ya salah satu jombos yang menurut gua agak sulit guys karena dia itu bisa mengeluarkan jombi-jombi yang agak ribet kayak misalnya ini guys dia bisa langsung nendang tanaman gua kalo misalnya gak terurus kayaknya gua langsung pake ceri bomb aja nih ada si kaleng oh padahal gua ada si pemain karet ya nah untuk pemain karet ya ini guys ini tanamannya itu berguna ya dia itu bisa ngenahan jombi-jombi yang ada di bawah guys nah ini ya contohnya gua langsung kasih pemain karet nah dia bakal makanin pemain karet ya guys cocok banget buat kalian tuh lama-lamain waktu jombi-jombinya ya jadi kita langsung pake buahnya darat nah hancurin guys kalo bisa ya ini speaker-nya kalian hancurin karena kalo kalian hancurin kalian tidak akan bakal diserang lagi pake kekuatan shockwave ya guys nah ini ya kalian juga boleh pake ini sih flanput ke gas gelombang guys nah akhirnya langsung hancur guys let's go oke bagian bawah ini harus dihulsin jombos sudah mengularkan kekuatan api-apinya nih bikin semua jombinya itu lari jadi cepet guys kalian harus hati-hati ya tapi tenaga itu tak akan lama lagi karena gua bakal bantai semuanya disini aduh plant food gua mana nih atau pake plant food sekarang ya pake plant food mati kan oke darahnya langsung ke kuras guys oke abis itu pemain kayak apa tigit-tigit bawah pemain kayak bawah oke kita push lagi oke ganti lah guys lagu ke hip hop ya sekarang nih ini harus hati-hati nih karena dia bisa keluarin zombie MC yang bisa muter-muterin mic dan bisa ngebunuh tanaman kalian one hit yuk nih pake plant food nah 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 kalian liat itu apaan kalian liat itu apaan kita bomb aja itu harus dibunuh kalo enggak kalian bakal blunder banget itu apaan coy itu apaan coy kita langsung ya kita pantai ya guys kita harus langsung turunin darah jombosnya itu ke selanjutnya guys biar apa biar kekuatan mereka itu hilang nah kalo kekuatan mereka hilang kalian harusnya aman ya oke bagian bawah kita langsung pemain karet dia hendak buru mati oke itu shockwave nya ribet oke kita serang bagian bawah dulu ditinjuin bagian atas anu kalengnya ribet ya no kalengnya dateng dateng mulu guys damn 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 udah pake boi darat kayaknya masih teratasi masih teratasi ini kita kasih pemain karet oke gue mau pake plant food dulu ya buat jaga-jaga dulu guys karena tanaman gue hilang semua nih entah kenapa dihilangin sama si jombos semua oh ini harus pake plant food sih buat ancurin mesin arcade ya guys kasih pemain karet lagi di belakang oke udah mau mati ayo dua lagi nih dua lagi nih dua lagi nih yaudah pake kekuatan lah sih pake kekuatan ancurin semua nice habis itu ceri bomba wah boom plant food bukan plant food tugas lembung habis itu pemain karet nah sekarang yes yes akhirnya kekuatannya hilang guys kekuatan 8 bit hilang dan sekarang kita lanjut ke aduh ini ini lagu pop guys kita masuk ke dunia pop nih oke kita pake boi darat atas pake gas lembung nah ini ribet nih dia bisa punya kekuatan gini guys bikin semua zombie itu kembal yang di belakang tapi tenang aja harusnya gue bisa pake pemain karet juga sih bisa gak sih bisa gak sih aduh bangkan atas oke gak gantos mati dulu atau gue pake kekuatan peti juga aja mati kah nice tuh pake boi darat habis itu cari bomb boom habis itu apa ya konjokan lah tinju-tinju habis itu gas lembung atas kayak kekuatannya ya laser-laserin boi darat atas cung 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 pemain karet eh kok pemain karetnya oh masih kepahin ya kayak pemain karet atas atas dulu gas lembung sudah mati kah plant food aduh gue dalam bahaya nih sekarang oke boi darat atas cherry bomb boom oke mati semua let's go let's go ini babak terakhir guys ini babak yang paling susah nih karena ini adalah waktunya metal gagantuan ini beraksi guys hati-hati ya ya ini kok bagian bawah gak terurus ya udah pake plant food pake plant food cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu ayo dong ayo dong ayo dong yang mati oke bagian bagian bawah kayaknya ribet guys nah 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 ini nih ini yang paling ribet menurut gue ya aduh-aduh dia lari cepet banget cari bomb oh oke ini harus pake kekuatan ini harus pake kekuatan guys kalau gak kalian mati ya fix ini mati sih gue bakal mati guys gue kayak blunder ya oh no oh no pake kekuatan kah pake kekuatan kah pake kekuatan kah oh mati 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 ya elah ya ini harus dipetir guys ini harus dipetir fix apa ya apa ya apa ya gue harus nge-clutch gue harus nge-clutch oke apa tinjuk-tinjuk kah gak bisa gak bisa gak bisa ayo matikan matikan itu sekarat guys ini jobosnya sekarat banget ayo bunuh bunuh jobos jobos mati kamu zut 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 lama-lamin atas zut 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 mati 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 oke kita lama-lamin atas plan food plan food plan food nice harusnya banyak kekuatan ayo kita akhiri ini ya ya ternyata gue cuma pake 2 kali power up sih gak apa-apa sih gak masalah sih gue kira gue bakal pake banyak sih gak apa-apa guys masih 12 ribu ya belum game over nih jadi itulah boss di neon mixtape tour ini guys gampang bukan iya dong gampang sekarang next selanjutnya ke dunia baru oke jadi dunia baru ini bakal bertemakan Jurassic Park guys atau full of dinosaurs ya jadi kalian akan melawan semua dinosaurs yang ada disini nah untuk jobos yang satu ini guys dia bakal menggunakan robot dinosaurusnya ya walaupun berbentuk tulang gini guys gue gak tau ya ini ini Tyrex atau apa ya ya pokoknya dinosaurus gitu guys tapi tenang aja guys walaupun keliatan seram gini ya ini lagi-lagi seinget gue gampang nah sekarang tugas kalian itu pakai si ganteng ini di depan tinta-tinta ini guys biar apa tugasnya biar memperlama zombie-nya aja guys nah lalu untuk yang triple motor ini kalian tau di belakang aduh baru apa-apa udah mati guys nah untuk yang capit-capit ini juga bagus kalian tau di depan tinta aja cuma sayangnya ya udah tembus aja sayang sekali oke berarti kita bisa tarik lagi ke atas kah nice ketarik abis itu kebakar triple motor tau disini abis itu bisa cap oh gue lupa gue lupa castoka kalian guys dinosaurus disini tuh udah dibayar sama zombie ya guys jadi mereka itu pihak zombie dan akan sangat ribet ya karena dia bakal mengganggu kalian semua oke kita bisa oh gue bisa sogok juga guys gue bisa sogok balik ya kita bisa bakar gak sih kita bakar nice aha abis itu capit-capit bawa abis itu ini polong kubah taruh di tengah aja aduh ini ini si kepala batu ini ribet guys dia agak kuat ya oke kita capit-capit capit-capit triple motor triple motor bakar-bakar no gue mau dilaser gue baru sadar ya dia bisa laser-laser gitu kita capit-capit bagian belakang nah alasan gue tau di depan ini guys karena dia tuh bisa jarang jokosnya langsung oh no oke ini kayaknya gue sogok guys ada dua dinosaurus why not abis itu capit-capit cuk-cak-cuk-cak cuk-cak-cuk-cak oke nice bagian bawah dia bakal ketarik cuk-cak-cuk-cak cuk-cak-cuk-cak oke damage-nya kok damage-nya biasa aja oh sorry damage-nya sakit guys cuk-cak-cuk-cak cuk-cak-cuk-cak oke darahnya masih setengah guys tapi sebenernya kita membuat sebuah progress ya ya elah dilaser oke gak apa-apa gak perlu takut kalau dilaser karena oh no oh no oh no oh no oh no ini apa yang ini apa yang terjadi no balik lu balik balik gigit-gigit oh no kok dia gak kebakar ya ini gak usah kebakar oh gak kebakar ya apa ya apa yang terjadi ya bakar-bakar-bakar-bakar nice hampir gue kalah oh untung di laser laser teras kita sokong atas dulu di pemotar capit-capit bawah gak sih mento di tengah ini namanya si reverse guys ini tarman reverse ya dia itu tugasnya itu bisa ngebalikin zombie ke tempat awal lagi abis itu kita capit-capitin cucak-cucak cucak-cucak oke dameknya si dameknya geli-geli ya gue kira dameknya sakit loh what the hell what is that gue gue ditabok menggunakan zombie guys tanaman gue ditabok pake zombie ya abis itu kita bawa ke tengah gak sih kita bawa ke tengah cukup-cukup aha kecapit kah oke dia laser bagian atas cuma gak ada tanaman tenang aja cucak-cucak cucak-cucak darah sekarang guys cuma tentang kenapa gak mati-mati ini jombo saya cucak-cucak oh no dilempar balik dong oke gue bawa ke tengah lagi nice kebakar please kebakar 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 aha let's go aha oke bagian bawah ya bagian bawah ya cucak-cucak cucak-cucak kuat gak ya oh no oh no gak gantung aja rame gak gantung aja rame gimana caranya mau pake aha kah aha 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 nice bawa ke tengah nice aha habis itu kita supaya kekuatan ya penyokok kali ya no dah lah sekarang guys jombotnya sekarang banget jombotnya sekarang banget coy gimana cara lawannya gimana 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 oh no oh no ayo dong ayo dong ayo dong ayo dong aha 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 mati kah belum mati guys belum mati oke kita dorong aja kita dorong aja kita dorong dulu nah dorong mereka mereka mau main curang gue main curang juga guys oke sekarang harusnya menang ayo dong ayo dong jangan membuat kulang lagi please oke tarik tarik kebakar aha masih belum guys masih belum kah oh no oh no itu sekarang banget yes menang satu power up kepake cuma gapapa karena tadi lagi-lagi entah kenapa salah ya salah gue guys line foot gue udah kepake jadi itu guys jurassic match bossnya gampang bukan keliatannya gampang sih tapi ya walaupun kepake satu power up sih tapi masih bisa teratasi lah oke next kita bakal lanjut ke dunia selanjutnya oke jadi untuk dunia selanjutnya kita hanya perlu menyelesaikan dua boss lagi guys ya modern day dan holiday mess up tetapi karena modern day itu dunia yang paling sulit guys jadi gue bakal belakangan aja dan gue bakal fokus ke holiday mess up nih jadi buat kalian yang gak tau nih holiday mess up itu dunia apa ini dunia dimana semua liburan itu jadi satu guys dimana kayak halloween valentine terus ada pasca terus ada natal itu semua jadi satu guys kegabung jadi satu jadi campur aduk ya kayak rujak ya tapi tenang aja bossnya itu gak sesusah yang kalian pikirkan tetapi zombie ini ya jombos ini bakal tricky banget guys karena dia bakal berubah-berubah tema guys kalian ini ada tujuh bar jadi kalian harus hati-hati juga oke dia ini lagi di tema valentine guys nah yang gue sukanya dari ini guys lagunya itu keren lagunya keren guys yang buat lagunya pun keren oke anjir gue langsung langsung mati ya tadi gue bosan taro sweet potato oke warin dan the lion nah enaknya tanaman disini tuh semuanya serba premium guys dan the lion lah abis itu kecuali meriam santan sih meriam santan gak premium sih coba boleh lah oke kenapa awal-awal udah udah mau kalah aja gue ya apa gue salah pake kah apa gue salah pake anjir untungnya ada untungnya ada lawnmower sih gue baru tau ada lawnmower oke lawnmower gue udah kepake aja guys oke bagian atas bagian atas sampein paku udah kepake lagi nice kepake lagi yaudah akhirnya gue bisa pake cuuuut let's go gapapa guys lawnmower itu cuma buat orang lemah guys gue gak butuh lawnmower ya nah ini nih ini komonya gini guys kalian pake sweet water di tengah sini lalu kita pake ini pake apa ghost pepper abis itu harusnya kelar sih kayaknya gue scop bagian sini aja nah ini better abis itu kita ledakin bagian bawah oh itu dark hit harusnya pas dia ganti satu bar ini dia berubah tema guys ayo dong ayo dong berubah dong berubah dong berubah dong ini gue simpen aja sweet water gue simpen aja guys kalau misalnya sweet water sekarat baru gue ganteng ya fire 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 boom nice kenakan oke satu bar sudah berkurang let's go nice oke satu bar kan dandelion lagi dandelion itu baru guys dandelion itu damaknya sakit terus dia bisa oh oke gue lupa guys ada transisinya ya dan sekarang dia temanya ini gue lupa tema apa este patrick ya pokoknya este patrick gitu guys yang berbau fort lift clover gitu ya gue lupa pokoknya apa pokoknya hal tentang hal begitu guys tentang kehokian gitu guys ini bulan Maret seinget gue ya eh berarti berarti sekarang dong ya sekarang kan bulan Maret oke sekarang saatnya kita tembak bagian bawah boom abis itu sweet potato abis itu kita ghost pepper dandelion bawah oh ditendang ya gue baru sadar bisa ditendang tuh ghost pepper sweet potato lagi no no jangan bunuh meriam santan gue ya nembak find the hole boom oke darahnya berkuang lagi let's go masih terata sih sih tambahin lagi di depan buat jaga-jaga oke kenapa tanaman gue udah abis oke kita langkah berubah tema lagi jadi apa ini ini tema apa coy tema pasca oke ini tema pasca guys bulan april coy apaan aja itu dia dia keluarin lumpur kan oh my god gue dikasih kotoran guys no 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 yaudah kita pake ghost pepper aja bantai semua itu bunny apa efeknya gue gatau sih tapi bentar lagi dia udah mau mati sih bentar lagi jombosnya udah mau hilang satu bar guys ayo dong ayo dong bisa dong bisa dong bisa dong bisa dong ghost pepper lagi ghost pepper ya bisa 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 belum belum guys ayo berubah 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 tema tembak find the hole boom ya gak kena jombosnya oke berubah guys berubah berubah tadi pasca sekarang kita lanjut ke apa lagi nih kira-kira apa nih eee wow wow apaan itu itu tema 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 barbecue malam apa sih musim panas musim panas ini malamnya guys pesta ya lagi pesta guys pesta musim panas nih biasa sih eee pesta musim panas itu cuma ada di luar negeri dong guys jadi setiap musim panas tuh mereka ada liburan ya lama gitu ya berapa minggu gitu udah udah tembak bawah boom 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 aduh belum bisa lagi ya ghost pepper ghost pepper boom oke bagian atas bagian atas kayaknya urusan urusan nanti aja ayo dong serang 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 ayo dikit lagi suri plot atau gue masih aman sih ghost pepper ghost pepper oke kena semuanya kan please jangan dibakar untungnya dia gak usah bakar sih abis susu plot atau lagi bisa diatur tembak find a hole boom ghost pepper cung 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 ghost pepper aduh ini apaan jombi safe oke ini akan sering akan salam ibat dan by the way gue gak dapet plant food ya satu pun plant food gitu gak dikasih ke gue oh no ganti tema lagi kali ini temanya apa nih halloween oke baru ganti tema gue langsung dibakar tanaman gue hilang semua damn damn ini akan sangat ribet oke let's go let's go gue gak takut dibakar lagi guys ini sih kayak terhaluan ya dibakar lagi loh oke gak apa-apa kita bomb-bombin aja dan lainnya untungnya bisa nembak guys abis itu sweet potato kita bakar lagi kita aduan-aduan guys dia kira cuma dia doang yang bisa ngecut guys lo juga bisa cut cut mana nih mana nih masa tanaman cut gue cuma dua sih cut oke abis itu dandelion lagi gak sih di tengah atau gue punya ide kayaknya ini gue scope aja gue ganti taruh di depanan guys biar bisa ngebakar dong bosnya udah gak sih caranya begitu nah kita bakar nah kan kena damage nah ini better guys ini better daripada gue tau di belakang gak kena gitu ya abis itu kita ganti lagi abis itu dia bakal ganti tema lagi ya no dia ganti tema lagi dammit ganti tema apa nih dua lagi guys masih dua tema lagi nih ghost pepper atas oh tema ini natal guys natal 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 cut 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 dia kok gak nembak ya atau harus setau di tengah ya atau setau di tengah ya dia baru nembak ya kok dia diem ya kok jobosnya diem kok jobosnya diem ngebakar 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 oke yaudah ini saatnya gue menangin cut nice tapi demennya gila gila oh gak jadi gue kena prank ternyata dia cuma menyiapin pasukannya guys udah kita tembak find the hole tapi bentar lagi udah mau mati sih bentar lagi udah mau mati guys bentar lagi udah mau ganti tema lagi nih baru natal baru natal udah ganti lagi damage oke berarti kalau udah natal apalagi ya emang ada emang ada musim apa lagi coy kan baru gue cek dulu ini gue gak tau musim apaan tapi kayaknya ini campur aduk deh langsungnya tembak find the hole masuk ghost paper abis itu ya ini campur aduk sih kali ini campur aduk gue gak tau nih tema apaan yang penting ada tentang telur-teluran terus ada apa nih gue bisa melihat ada buku-bukuan mungkin ini waktu belajar kali ya gak tau find the hole eh kok gak ketemak boom gue mati gue mati guys ayo dong menang dong menang dong menang dong dikit lagi tipis 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 boom menang kah menang kah menang kah ih tipis banget loh oke jadi itu guys untuk jump boss di how you do mess up keliatannya gampang kan yep keliatannya seru sih sebenernya seru guys semua tema bisa kita mainkan disini ya segala liburan cuma sayangnya ini bukan jump boss terakhir gua guys karena jump boss terakhir gua yang sebenernya ada di modern day setelah ini jadi untuk dunia yang terakhir guys yaitu adalah dunia modern day dimana jump boss yang paling susah berada di dunia ini guys gue gak tau ya gue bakal pake berapa banyak super tower yang ada disini tapi yang pastinya gue cuma bisa pake dikit doang dan ya next go dan inilah jump boss yang kita tunggu-tunggu guys yaitu jump boss dari modern day yang paling susah dan paling gila guys bener-bener gila dah ya keliatannya sih dia terbentuk dari robot yang pake lampu lau lintas ya iya keliatannya gitu guys anggapan ini kayak robot daur ulang guys cuman jangan kaget ya jangan kaget kalo robot itu sebenernya susah banget guys nah kalian liat gue disitu pake tanaman shadow doang oh padahal gue bisa oh gue bisa bekuin ya gue lupa guys gue bisa bekuin jombos disini ya nah kalian liat kalian liat betapa gilanya ini apa namanya zombie ya dan dia bisa keluarin bola yang ada di premier jet pertama guys jadi kita langsung bekuin aja buat ilangin kalo kalian gak ilangin tanaman kalian langsung ilang semuanya guys eh bentar kok tanaman gue wait kok tanaman gue langsung mati sih udah udah kita langsung buff aja buff 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 kita buff tambahin durian tambahin beku-bekuan dulu kita bekuin semuanya kita dorong pake pemuko baseball kita bakar bagian aduh gue bakar apa ya kita bekuin lagi gak sih kita bekuin lagi bekuin aduh gak bisa beku udah kita bakar pake gas beracun bawa aduh gue butuh gue butuh ini nih gue butuh lunar nih buat buffnya nih damn 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 oh no tanaman gue udah kepake banyak aja nih damnnya akan sangat ribet kita buff aja kita buff kita buff kita bakar lagi boom nice wah ini susah guys ini susah ya kalo gak ada lunar susah guys nah akhirnya dapet akhirnya gue dapet yaudah kita pertanen lagi pertanennya abis itu kita bakar nice durian atas pemukul ini ini kayaknya bisa langsung mukul gak sih tapi demennya geli-geli sih jangan kaget kalo demennya geli-geles oke kita susah pake ini aja gas beracun biar kasih buff lagi ya ngapain gue taro ini lagi kalo gitu ya oke bagian bawah gak ada pertanen ya bagian bawah gak ada pertanen guys oke kita kasih gas beracun lagi gas beracun kita beku kita bekukan oh no lunar gue langsung mati dong oke harus dibekukan lagi kan bekukan aduh durian gue jangan mati oh no itu suara apa itu musik apa oke 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 bagian bawah bisa diatur lah kita tinggal pake ini lagi aduh dia keluarin es ini kita harus bakar kah atau nanti aja nanti aja kayaknya nanti aja guys kita bakar bawah dulu boom nice taruh durian memukul baseball di bawah ini lunar atau di depan aja kayaknya aku harus pake ini gak sih kekuatannya aja granat boom boom ya darahnya geli-geli sih terus kita bakar jangan biarkan dia mati lunar lagi di depan depan bakar durian lagi ya mati dong mati dong gas beracun atas ini bagian belakang gak ada yang bisa hancurin ya bagian belakang gak bisa hancurin guys ribetnya disana ya habis itu kita pukul ok buset jombosnya badak banget ya kuat banget ya kali ini ya kayak apa kok gitu ya kekuatannya gas beracun kah oke kita bisa bakar tapi nanti dulu tahan tahan taruh lunar di belakang eh dong serang jombosnya dong oke bisa kah serang cundung oke damage sakit guys damage sakit oke berarti kita harus bakar dulu gak sih atau gak pake granat dulu atas pake lunar pake durian pake bakar-bakar oke kayaknya saatnya harus bekuin gas beracun tembak tengah oke ya kekuatannya gak sih buat serang jombosnya aja serang please cung cung ya ketahan ketahan gak bisa gak bisa gak bisa gas beracun lagi lunar bawah nol itu apaan oke bekukan itu bola 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 mematikan guys oke sekarang bisa bakar apa ya bisa bakar apa ya durian apa lagi itu oke jala penol bakar jurn nice udah pake kekuatan ini aja lah pake kuatan granat guys boom dame nya geli-geli sih dame nya bener-bener geli guys kalau kita bakar atas boom oh makin ame apa ini coy apa ini cowo ame banget oke kita bakar atas gak sih gak perlu gak perlu kita bekuin aja kita bekuin oke lunar 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 bawa kan bakar lagi kenapa aduh itu apaan itu apaan itu apaan aduh harus dibakar nice nice akhirnya bagian atas harus dibekukan kasih gas beracun pemukul baseball lunar depan oke ini untuk es batu simpan apa nih apa nih oke bekukan bekukan durian durian oke dapet plant food lagi plant foodnya buat apa ya kok bingung plant foodnya buat apa ya udah pake granat lagi gak sih lagi rame boom ini ada naik geli-geli temennya geli-geli gas beracun gas beracun udah setengah guys harusnya bentangin apa menang sih harusnya bentangin apa selesai oke ini bagian bawahnya di dinosaur seribet kita bakar bagian tengah boom guys mati semua kita bagian bagian mana harus dibakar bagian bawah bagian bawah bakar uh hampir mati bakar lagi bakar kok gak bisa ditaruh sih kok kadang bingung kadang gak bisa ditaruh gitu oh bagian bawah ya oh no bagian bawah gua lupa damn 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 gua akan mati bakar untung 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 saja guys hampir kita kalah ya itu apaan itu apaan rame banget kok jadi rame kayak gini sih gua butuh kekuatan granat banyak kekuatan granat why no boom abis itu bakar boom abis itu bakar lagi boom belum 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 mati guys gak paham lagi guys kuat banget ya aduh ini gak bisa di ini lagi aduh yeti jombie gak bisa di gak bisa di apa main air kekuatan air kekuatan oke oke mati 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 bakar bakar abis itu bekukan bekukan luna lagi belakang gas beracun bawah ada yang bunuh dong oke bekukan 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 bisa kan gas beracun gas beracun buset gak kantuannya apaan sih ini ini terlalu gina guys ini terlalu gina ya terlalu curang guys darahnya sekarang sekat 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 ayo dong gas beracun lagi bawah bekukan bekukan aduh tau cepet eh merah akhirnya guys sekian lama gue telah berhasil menyelesaikan boss terakhir di dunia pvc 2 rivorist ini guys yap jadi itulah guys boss dari segala dunia yang pernah gue lawannya menurut gue yang paling susah tetaplah ini walaupun kenapa tadi gue gak pake super power sih mungkin memang gue terlalu hebat aja kali ya gak bercana guys jadi kayaknya itu udah semuanya guys dan gue sudah capek guys melawan jombos di segala zaman gitu ya wow tapi gue gak sangka gue bisa berhasil guys gue kira duit gue tuh gak bakal cukup buat melawan semua jombos guys tapi sayangnya untuk steam edges jombosnya itu belum ada jadi sekian sampai situ aja guys jadi itulah kompilasi gue melawan semua jombos ya menarik bukan ya jadi kalau kalian penasaran kalian bisa pake trik gue aja untuk melawan jombos yang ada disini guys kalau kalian kesulitannya ya jadi itulah guys video spesial dari gue ya untuk game yang satu ini man vs zombie 2 river forest game ini adalah game yang menurut gue bagus banget terutama untuk sebuah mod ya menurut gue ini sangat dibuat dengan menggunakan cinta yang sangat besar guys karena gak cuma kontennya yang banyak guys tetapi kalian tuh bisa beli tanaman premium tuh dengan dengan diamond yang harganya murah dan kalian tuh bisa main aja guys udah gak perlu pake top up top up segala guys seperti ya gue sudah di akhir video ini guys jadi kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa like dan subscribe ke channel gue seperti biasa kita akan ketemu lagi di next video dan terima kasih buat kalian yang sudah join jadi member pada hari ini kalau kalian penasaran kalian bisa cek aja channel gue untuk cek tau cara bergabung ke membership ini anyway thanks for watching see you later see you soon peace out sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax